Intro Perayaan hud proklamasi ke-71 Republik Indonesia di kota Palopo tahun ini sangat semarak dibandingkan tahun-tahun lalu. Hampir seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi memberiakan hud proklamasi. Pengelola City Market Palopo misalnya ikut mengadakan upacara peringatan proklamasi. Sekitar 150 karyawan-karyawati berbagai tenan yang ada di City Market Palopo ikut upacara di halaman mal pertama di kota Palopo, di jalan Ratu Langi Poros Salubulo, Provinsi Sulawesi Selatan. Manager City Market Palopo, Fajrin, bertindak sebagai inspektur upacara dan komandan upacara oleh Ari Setiawan. Tim Lider Hypermart. Fajrin mengatakan keikutsertaan 100 karyawan-karyawati berbagai tenan yang ada di City Market Palopo seperti Hypermart, Matahari, KFC, dan lain-lain dalam upacara bendera memperingati hud proklamasi RI untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa dan raga serta harta benda untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sementara itu puluhan warga korban eksekusi di Kelurahan Sampokdo, Kecamatan Warat Selatan mengadakan upacara di lokasi lahan eksekusi dengan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Jika biasanya upacara detik-detik proklamasi digelar tepat pukul 10 Wita, warga Sampokdo mengadakan upacara pukul 12.00 Wita. Selain orang tua, anak-anak mereka juga ikut upacara sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Upacara diadakan warga korban eksekusi di lahan Sampokdo dilakukan dengan sengaja mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Pengibaran bendera merah putih setengah tiang sebagai simbol mereka belum merdeka. Hasrah, salah seorang warga korban Sampokdo mengatakan bangsa Indonesia sudah 71 tahun merdeka. Namun sebanyak 48 kepala keluarga yang menjadi korban eksekusi di Sampokdo tidak merdeka karena tergusur di atas tanah miliknya. Pasca eksekusi lahan seluas 25,5 hektare di Sampokdo sekitar satu bulan lalu, para keluarga korban eksekusi itu mendirikan tenda darurat untuk tempat tinggal bersama anak dan istri. Mereka bahkan menolak bantuan dari pemerintah daerah. Siswa-siswi SD Kartika Wirabuana, Kota Palopo, salah satu SD swasta di Kota Palopo, ikut berpartisipasi dalam Lomba Gerak Jalan Indah antar SD Sekota Palopo. Sebanyak 31 murid SD Kartika membentuk satu regu. Terdiri dari 10 orang murid laki-laki dan 21 murid perempuan. Siswa-siswi SD Kartika Wirabuana, yang berada di bawah naungan Kodin 1403 Saweri Gading, tetap bersemangat mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah dalam rangka turut serta meramaikan peringatan hut proklamasi RI ke-71. Israel Langli, wartawan koran seputar luhuraya atau koran seruya, mewartakan dari Kota Palopo. melawan teman-teman semua. SD Kartika Wirabuana, Kota Palopo. Siswa-siswi SD Kartika. Sampai jumpa. Terima kasih.